Kabar mundurnya pucuk pimpinan otorita Ibu Kota Nusantara secara bersamaan cukup mengejutkan publik. Presiden Jokowi pun langsung dengan sigap memilih Basuki Hadimulyono dan Raja Juli Antoni sebagai PLT jabatan tersebut. Dan kita akan melihat apakah kebijakan tersebut tepat tentunya dari perspektif redaksi CNBCIndonesia.com. Untuk itu telah bergabung bersama kami dalam Editor's View, Wiji Nurhayat, Editor CNBC Indonesia. Selamat siang Mas Wiji, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Cukup menarik gitu ya. Cukup mengejutkan. Cukup mengejutkan dan tentunya menarik ini menjadi pertanyaan masyarakat dan juga dunia usaha. Seperti apa sih Anda melihat tentunya redaksi CNBC Indonesia menyoroti terkait mundurnya bahkan ketua maupun wakil otorita IKN ini. Apakah memang ini juga menjadi sentimen yang mengerus kepercayaan investor? Yang pertama kabar mundurnya Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu ini cukup mengejutkan. Baik publik maupun mungkin investor ya. Karena investor sendiri sampai saat ini belum bereaksi terkait dengan hal ini. Tapi yang perlu dicatat adalah tahun ini itu tahun krusial sebenarnya bagi IKN. Karena tahun ini merupakan fase awal dari IKN untuk menjadi pusat pemerintah Ibu Kota di mana nantinya beberapa kementerian, ASN dan juga para pejabat tinggi itu akan pindah ke IKN. Kita tinggal menghitung bulan sebenarnya karena ditargetkan IKN ini bisa menjadi tempat upacara kemerdekaan 17 Agustus yang dulunya kita sering dilakukan di Istana Negara tahun ini di IKN. Jadi ini beritanya sangat menghujudkan sih menurut kami dari redaksi dan balik lagi karena ini merupakan tahun krusial. Jadi memang setelah mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu, Presiden Jokowi kan langsung sigap. Jadi langsung memilih PLT di mana Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, menjadi PLT Kepala Otorita dan Raja Juli, Wakil Menteri ATR ya, sebagai Wakil Otorita. Di mana keduanya memang punya fungsi sama di IKN. Baik, kalau evaluasi dari redaksi sendiri, apa yang menjadi penyebab utama mundurnya pimpinan dari Badan Otorita IKN? Iya, baik Bambang Susantono maupun Doni Rahayu belum memberikan penjelasan detil terkait dengan alasan mereka kenapa mau mundur dari jabatan strategis di Otorita IKN. Tapi yang menjadi catatan adalah proyek IKN itu bukan proyek yang mudah untuk dilakukan. Ini merupakan proyek raksasa, proyek dimulai dari nol, dari enggak, setidaknya dari hutan ya, setidaknya lahan tersebut enggak jadi apa namanya, biasa kemudian diubah menjadi kawasan yang menjadi pusat pemerintah di sana. Jadi ini tidak mudah, challenge-nya luar biasa, tantangannya cukup banyak di sana, dan kita tinggal menunggu sebenarnya apa sih yang menjadi alasan Bambang Susantono dan juga Doni Rahayu mundur dari IKN. Karena belum jelas, tapi yang kita harapkan sekarang sebenarnya adalah ya sudah, ini sudah mundur, keduanya tinggal bagaimana nih para penggantinya ini menuruskan target yang cukup besar untuk membangun IKN. Oke, meskipun memang belum ada kejelasan begitu, alasan mengapa mundurnya kedua pucuk pimpinan ini, tapi di tengah simpang sendiri yang beredar, sebetulnya menjadi sorotan redaksi CNB Indonesia, apa sih main faktor yang kemudian mereka mundur? Apakah memang tadi dikatakan cukup sulit juga untuk mengembangkan investasi di kawasan IKN, apalagi tahun ini cukup krusia? Biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk pembangunan IKN itu cukup besar ya. Dan angkanya juga nggak main-main, 486 triliun kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau dilihat dari realisasinya di bulan Januari 2024 itu 47,5 triliun itu sudah masuk. Kemudian tahun ini tuh targetnya 100 triliun. Artinya ini angka yang besar dan tidak mudah ya, apalagi kalau kita lihat sekarang yang masuk banyak itu justru adalah investor lokal. Jadi investor luar negerinya belum banyak. Jadi 100 triliun ini tidak realistis untuk dicapai? Seberapa realistis itu merupakan kerja yang harus, kerja keras yang harus dilakukan pemerintah sekarang. Jadi memang ini PR-nya bagaimana pemerintah sekarang harus mengejar nih, apakah target 100 triliun di tahun ini tuh bisa terrealisasinya. Sebelumnya kami sempat mengingat juga yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan investor untuk proyek IKN ini yang katanya memang didahulukan untuk investor-investor lokal dibandingkan dengan investor dari luar negeri. Apakah menurut Anda ini masih cukup masuk di akal dengan target yang cukup tinggi di tahun ini? Iya, jadi sekarang investasi yang sudah masuk 47,5 triliun. Ya 55 persennya adalah investor lokal ya, walaupun di sana juga ada intervensi dari APBN juga. Dan investor dari luar negeri juga masih cukup terbatas. Tapi ini yang tadi saya sebut bahwa ini merupakan tantangan ya. Tantangan bagaimana sih cara pemerintah untuk mengundang investor luar negeri untuk masuk ke IKN. Dan seberapa banyak strategi yang mereka pakai nih untuk mengundang investor datang ke IKN. Apakah dengan janji-janji seperti ini, kemudian apakah dengan insentif-insentif yang diberikan seperti ini gitu. Nah itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan hanya investor lokal, tetapi juga investor luar negeri juga diarahkan untuk masuk ke IKN. Karena proyek ini tuh proyek besar dan modal atau investasi yang dikeluarkan juga cukup besar juga. Baik, kalau dari redaksi sendiri menilai seperti apa perspektif investor dari luar negeri melihat status kepastian hukum yang ada di Indonesia gitu. Karena kalau kita melihat dari hasil pemilu, ini kan sebenarnya merupakan sebuah keberlanjutan dari pemerintah sebelumnya. Apakah ini tidak cukup juga untuk meyakinkan investor-investor untuk menaruh dananya di IKN? Ya, jadi ini perlu ini juga ya, perlu digarisbawahi bahwa ini merupakan bagian hal yang penting yang harus dilakukan oleh BKPM. Bagaimana cara mereka untuk meyakinkan sebenarnya ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa proyek IKN bakal lanjut. Sebenarnya tidak ada masalah nih bahwa proyek ini akan ada keberlanjutan gitu. Kemudian mungkin yang menjadi masalah bagi mereka adalah insentif-insentif yang diberikan seperti apa. Kemudian pajak-pajak yang diberikan seperti apa. Ini yang nanti akan, kalau tidak salah akan dirumuskan dalam peraturan baru yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana sih cara memudahkan investor untuk datang ke IKN. Artinya sudah tidak ada lagi hubungannya dengan kepastian hukum dan memang pure karena masalah insentif atau strategi untuk mengundang investor. Betul, jadi butuh pancingan lah ya untuk investor. Apakah artinya karpet merah yang sudah disediakan oleh pemerintah sejauh ini, modern insentif dan kemudahan berusaha lainnya, belum cukup untuk investor? Ya, investor kalau bisa, kalau sebagai investor ya, dia mesti bisa mendapatkan keyakinan apa insentif yang diberikan dari pemerintah. Apakah insentif itu menguntungkan bagi mereka atau tidak gitu. Kalau menguntungkan bagi mereka tentu mereka akan masuk. Dan seberapa banyak nih insentif dan insentif-insentif lain yang diberikan oleh pemerintah membantu mereka untuk masuk ke IKN. Baik, lalu apakah dengan mundurnya pimpinan dari badan otorita IKN ini justru akan membuat investor lebih tidak yakin lagi untuk menaruh dananya di dalam negeri? Ya, saya yakin nanti setelah ini pemerintah akan membuat penjelasan terkait dengan keberlanjutan proyek IKN. Setidaknya kemarin Presiden Jokowi sudah bilang bahwa proyek IKN akan terus lanjut. Bahkan Presiden Jokowi sekarang sudah berada di sana ya untuk nantinya akan melakukan grand launching lagi nih, proyek pembangunan fase 4 atau 5 gitu. Jadi tidak diragukan lagi karena sebenarnya gini, IKN ini kan sudah ada di dalam undang-undang, sudah diatur dalam undang-undang. Artinya proyek ini bakal tetap lanjut, kemudian di tahun ini pemerintah secara bertahap sudah mulai memindahkan nih ASN dan para pejabat tingginya ke IKN. Dan beberapa infrastruktur juga sudah rampung dan akan ditargetkan rampung pada tahun ini. Seperti jalan tol akses dari Balikpapan menuju IKN itu bakal rampung di Agustus 2004 ini. Kemudian yang kedua adalah Bandara VVIP juga bakal rampung di tahun ini. Belum lagi infrastruktur-infrastruktur dasar yang menunjang IKN juga bakal ditargetkan rampung tahun ini. Oke, artinya di tengah kelimpungan pemerintah saat ini dengan mundurnya pucuk pimpinan Bandung Otorita IKN, apakah potensi untuk menggeraknya IKN ini cukup kecil gitu? Apalagi kalau kita hitung ke Agustus, hanya sekitar 2 bulan. Apakah memang nantinya upacara di IKN hanya formalitas belaka untuk meyakinkan investor atau seperti apa keberlanjutannya? Keberlanjutannya, proyek ini bakal lanjut pasti gitu. Kalau mangkrak tidak. Kecil peluangnya ya untuk mangkrak gitu. Apalagi ketika Presiden Jokowi menunjuk Basuki Hadimulyono sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Basuki selama ini punya banyak hal yang dia tahu tentang proyek IKN. Mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti bendungan, jalan akses maupun jalan tol. Kemudian yang kedua, Presiden Jokowi juga memilih Raja Juli Antoni yang mempunyai jabatan sebagai Wakil Menteri ATR di mana dia punya experience atau pengalaman untuk clear and clean lahan di IKN. Jadi dengan pergantian dari kalangan internal, ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi ingin mempercepat proyek IKN agar sesuai target penyelesaiannya. Baik, memang kalau kita lihat dari sosok pengganti yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimulyono maupun Raja Juli Antoni ini kan sebenarnya cukup capable karena berada di bidangnya. Tapi kalau penilaian dari redaksi sendiri, apakah situasi ini ideal? Di mana kita tahu setiap kementerian ini juga sudah punya tugasnya dan targetnya sendiri-sendiri di tahun ini. Iya. Kalau ideal dilihat dari fungsinya, iya. Karena Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sudah punya background untuk tahu lebih banyak tentang proyek IKN ini. Karena dia sudah banyak membangun, dari Kementerian PUPR sudah banyak membangun infrastruktur dasar tadi sudah saya jelaskan. Kemudian juga Raja Juli juga dari Kementerian ATR juga sudah punya pengalaman juga untuk clear and clean. Apalagi kan pemerintah sekarang sudah sedang melakukan clear and clean terhadap 2086 hektare lahan. Nah ini yang akan dipercepat untuk penyelesaiannya untuk mendukung proyek pembangunan IKN ini. Oke, bagaimana view redaksi CNBZ Indonesia melihat pergantian sosok pimpinan ini meskipun hanya PLT, apakah memang kedua sosok ini cukup agile untuk memimpin dan juga menjalankan keberlanjutan IKN ke depannya? Iya, pemerintah kan sekarang juga sedang menunggu ya pengganti definitifnya dari Bama Susantona dan Duni Rahayu ya. Kemudian Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Raja Juli sekarang ditunjuk sebagai PLT. Kalau lihat dari Capable kedua toko ini, saya pikir untuk menjadi PLT cukup untuk menunjang, untuk menunjang percepatan pembangunan dari IKN itu sendiri. Oke, baik.